Salah satu faktor kerawanan di pemilu-pemilu, di pilkada-pilkada, itu adalah soal politik identitas, politik sara dan hoax. Ini hati-hati mengenai ini. Hati-hati kita ini beragam, agama, suku, ras, beragam. Dihati-hati kalau ada persikan kecil mengenai ini, segera diperingatkan. Tidak usah ragu-ragu, segera peringatkan. Panggil, kita pasti berogi. Bawaslu dan KPU bisa membuat aturan yang jelas, yang rinci, dan efektif. Ini mumpung Pak Ketua KPU juga di sini. Harus membuat aturan yang rinci, yang jelas, dan efektif. Aturannya jangan banyak tafsir. Apa sih? Buat aturan yang gamblang, yang jelas. Sehingga kalau memberikan peringatan juga jelas, kamu salah karena ini. Jangan ditapsir yang aneh-aneh. Jika gedoknya itu jelas, ini salah, dok. Sekali lagi kita tidak bisa bersantai-santai dengan politik identitas, politisasi agama, politik sara. Jangan berikan ruang apapun kepada ini. Ini sangat berbahaya sekali. Ini bisa menjadi peluang pihak lain untuk memecah belah keutuhan negara kita, keutuhan kita sebagai sebuah bangsa. Baik, pemirsa. Sangat jelas peringatan dari Presiden. Karena itu, malam ini, tema kita, dosakah politik identitas? Ganjalan untuk Anies. Saya mulai dengan FD Query. Terima kasih, Bang Karni. Saya dapat kehormatan yang pertama. Mestinya filosof ini yang dapat kehormatan pertama. Atau saya, serahkan saja sama Bang Ruki. Baik, ada beberapa pernyataan Presiden dalam forum itu terkait dengan HOK. Kita setuju, selesai. HOK itu kan memang kabar bohong, mungkin juga ada fitnah, ada macam-macam. Ada juga sara, oke itu mungkin juga kita selama ini memang wilayah itu jangan kesentuh. Tapi yang harus menjadi perhatian kita semua, yang harus jelas, didefinisikan. Tidak gebiah-uyah politik ini. Tidak semua identitas ketika masuk arena politik dianggap salah. Ini saya kira kita harus diskusi panjang soal ini. Dan harus detil. Sebelum KPU bikin aturan-aturan yang terkait dengan itu, kita ingatkan juga jangan membuat aturan yang membuat demokrasi tidak bisa terekspresikan dengan baik oleh para pelaku-pelaku atau pemain-pemain yang ikut terlibat dalam pesta demokrasi nanti. Menurut saya yang pertama, dalam konteks identitas ini, Tuhan secara sengaja mengumumkan kepada hambanya, wahai manusia, aku ciptakan kalian ada laki, ada perempuan. ditegaskan lagi, saya menciptakan kalian bersuku-suku bangsa, berbagai macam identitas. Tapi, Tuhan memerintahkan saling mengenalah diantara mereka. Jadi memang secara alamnya, itu identitas memang kehendak Tuhan. Tuhan tidak mau menciptakan keseragaman. Jadi, dunia ini menjadi indah, menjadi ramai, menjadi unik, menjadi nekmat, karena beragam identitas. Itu secara teologis. Secara sejarah bangsa, Indonesia ini merdeka, dimerdekakan oleh berbagai macam identitas. Dimerdekakan, diperjuangkan menjadi suatu-suatu negara bangsa, yang kemudian kita menemukan satu rumusan binika tunggalika. Binika, tapi tunggalika. Nah, pertanyaan dalam konteks ini adalah, identitas yang seperti apa yang dilanjutkan? Politik identitas yang seperti apa yang dilanjutkan? Menurut saya, identitas yang menghancurkan atau saling menghancurkan, apapun identitasnya, apakah identitas kesukuan, kesukubangsaan, identitas dalam bahasa, identitas dalam agama dan yang saling menghancurkan itulah yang tentu saja kita akan sepakat. Tapi ketika misalnya kita masuk dalam wilayah politik, ada satu identitas yang kita pakai, karena setiap orang itu dimensi identitasnya banyak, saya punya identitas banyak. Ya, orang NO, ya, muslim yang santri, bukan muslim agama, abangan, muslim santri, kemudian berpartai, di partai, dan seterusnya. Alumni ini, alumni itu, ini juga identitas. Lalu, pertanyaan itu tadi, mana identitas apa yang menghancurkan? Ketika misalnya agama yang selama ini mungkin konotasinya kesana, dan ini pada umumnya orang merucuk pada kasus Pilkada DKI, ada mereka mengistilahkan ini politik identitas berbasis agama. Pertama, yang harus dipahami, terutama Islam, Islam adalah identitas agama kami. Di dalam Islam mengajarkan tidak, Islam adalah toleran, Islam adalah menghormati asasi, Islam adalah rahmatan yalamin, Islam adalah ukhwah bersaudar, Islam adalah menghormati Islam adalah agamamu, agamaku, agamaku, agamamu, pekerjaamu, pekerjaamu. Pokoknya intinya baik-baik. Nah, yang mana? Ini pertanyaannya. Ketika agama yang digunakan yang dianggap membawa identitas keagamaan yang salah. Contoh misalnya, ketika saya mendalil, di dalam Pancasila itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. kemudian saya menarasikan. Pancasila, sila yang kesikian atau yang kelima, gitu ya, itu ada di dalam Islam. Inna Allah ya'murubil adil, Allah memerintahkan kita berbuat adil. Nah, kita bawa kerana politik, apakah ini salah? Apakah ini membawa politik identitas yang salah? Menurut saya justru ini melegitimasi, ini memperkuat kebangsaan kita, memperkuat Pancasila. nah disini. Nah, oleh karena itu orang-orang yang membawa yang terus-menerus membawa atau mengeksplor atau mengeksploitasi atau apapun namanya, politik identitas itu bahaya-bahaya, ini nanti dulu, itu harus jelas dulu, jangan kebiaya. Apalagi kalau ini dikonotasikan kepada Anies. yang ini kemudian ditarik kepada kasus Jakarta, Belkada Jakarta, yang membawa politik identitas agama awal-mual bukan Anies. Anies sebetulnya sama sekali tidak membawa itu, tapi justru Ahok. Karena mengutip ayat Al-Ma'idah itu. Sebetulnya disitu. Dan terbukti dia salah. Fatwa, MUI, salah. Masuk penjara. Ini sebetulnya. Nah tapi ini kemudian dialamatkan kepada Anies. Jadi ini sebetulnya salah. Ada pun ada masyarakat pendukung Anies ketika itu membawa simbol-simbol keagamaan itu iya. Tapi jangan lupa ini bukan aksi. Ini bukan sebab. Ini adalah reaksi akibat. Jadi yang terjadi disini adalah hukum kausalitas. Ada penyebab Ahok. Sebelum dia membawa mengutip ayat, memang ayat yang dikutip itu di dalam Islam sendiri kontroversi, tafsirannya bisa macam-macam. Tapi sebelumnya rakyat mungkin sudah sudah muak mendengarkan mulutnya yang tidak sekolah gitu kan. Dan seterusnya. Nah ini kemudian berlanjut pada dia mengutip ini, ini yang membuat umat Islam marah. Tapi ini kemudian yang dijadikan bahkan dikasih cap politik identitas atau bapak politik identitas itu Anis. Di sini meskipun saya dulu tidak mendukung Anis karena partai kami di Ahok dan saya tahu persis proses di dalam situ karena memang saya ikut di situ saya tidak rela hati saya menolak pengetahuan sedikit saya tentang Islam menolak. Ini banyak sekali yang tidak proporsional memberi cap kepada Anis kok politik identitas. Ini saya sebut dolun mudilun sesat dan menyesatkan. Ini menggunakan teori ketika sesuatu salah itu disampaikan terus-menerus seolah-olah itu menjadi kebenaran. Teori itu kayaknya dipakai oleh banyak orang. Oleh karena itu kita harus ada yang mengklarifikasi saya termasuk yang mencoba ayo kita dudukkan persoalan ini. Kita dudukkan. Sehingga ketika kita bicara soal politik identitas konotasinya tidak langsung dicapkan kepada dan politik identitas yang harus kita pahami adalah identitas masurana politik identitas yang menghancurkan yang lain. Padahal identitas yang ada ini harus kita saling kenali kita saling mengerti kita saling memahami dan kita disitu saling menolong bau-membau di antara berbagai macam identitas bangsa ini untuk kejayaan untuk kemuliaan untuk kemajuan Indonesia. Saya kira disitu Bang Garni. selamat menikmati.